Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody, welcome back So for those of you who don't know, buat temen-temen yang belum kenal Nama saya Irsan Fatima, biasanya dipanggil Fatih atau Fatima Insya Allah for the kesempatan kali ini I will be showing you how to make a CV with the Kinobi website ya Langsung aja I will share screen So biar cepat Nah mungkin sebelumnya I will be showing you my CV first Dan disclaimer boleh ya temen-temen Disini I'm not a professional CV maker or anything like that Cuman beberapa CV ini memang tembus untuk beberapa pekerjaan Dan juga scholarship as well Dan cuman lagi-lagi ya Ini gak menjamin satu persen atau bagaimanapun Just sharing my personal experience with the CV and how I make it Jadi I don't think I'm saying I'm a pro or anything So I'm just helping you how to make a really simple CV with this website Dan ini keunggulannya website ini itu Dia CV builder yang memang ini template-nya ATS Jadi salah satu template yang digunakan untuk somehow worldwide I think Karena kan ada juga yang namanya itu Europe has a CV Ada ITAPI ini juga City Academy Jadi ya tergantung temen-temen mau buat Atau buat lanjut studi Oke jadi nanti temen-temen disini langsung aja Lihat website-nya namanya kinobi.tech.id.students Atau nanti temen-temen bisa klik aja kinobi.tech or slash id And I'll put it down the link down in the description box Nah habis itu Atau kita langsung kembali aja ya Kinobi.tech gitu kan Oke klik Nah ini first page yang temen-temen lihat Nah habis itu Langsung kan ini udah kayaknya otomatis for student ya Untuk mahasiswa Temen-temen scroll ke bawah Dan nanti Nah ini ya Ada beberapa yang kita bisa lihat nih ATS Resume Builder Berbasic AI Wih pakai AI guys Oke kita klik aja Eh belum bisa ya Oke Kalau gitu Ah beti kita harus sign up dulu atau sign in Nah disini nanti temen-temen Oke kita Untuk mahasiswa ya Students tadi Ini daftar gratis langsung Atau ada juga beberapa kinobi yang udah ter Apa ya Udah kayak kerjasama sama universitas Salah satu UMB UNPAD Dan lain-lain Jadi ada juga Nah mungkin sebelum kita ke CV-nya Apa How to make CV-nya I will show you my own Personal resume Personal resume or CV Nanti kayak hasilnya bakal seperti ini Jadi memang kalau di ATS ini ada picture ya Kalau temen-temen gak mau ngikut picture juga boleh So it's my name My personal number Email LinkedIn And then GitHub For the portfolio Something like that My address Terus habis itu A little description about myself Educational level Work experience Habis itu Organizational experience Ada skills Achievement Other experience Nah What I love about this Colby Itu karena temen-temen bisa Include certificate-nya Yang certificate Misalnya temen-temen punya Achievement apa ini Atau mungkin punya certification apa Nah temen-temen Lihat ini Ada yang centang biru Kayak verified Kayak gitu ya Kalau di Instagram Ini kan ada centang biru ya temen-temen Terus habis itu di atas Juga ada nih kayak Centang biru Centang biru Apa sih itu centang birunya Nah ini ya Yang mungkin gak ada di beberapa CV This is my first time knowing Kalau di CV atas itu ada Kita klik nih ya Misalnya temen-temen Klik Nah terus dia langsung ke Apa namanya Ke What do you call it Like folder Atau mungkin sertifikat Yang temen-temen include Nah ini langsung ke Apa Ke Google Drive Atau Ya di Di bawah Google Drive Atau misalnya kayak gini Kalau contoh Untuk sertifikatnya Misalnya Apa ya Ini ya Belum saya pernah Belajar bahasa Korea Saya klik Terus habis itu Saya include certificationnya Linknya Terus habis itu langsung Dikasih lihat Ya gitu Ini Apa namanya Si Apa sih Drive-nya Nah kita langsung aja Ini daftar gratis Atau ada juga Login atau sign up Mungkin Saya liatin Loginnya dulu ya I will log in To my own Jadi bisa pakai Linkin Bisa pakai Google I use my Google And Let's just go To my Google Eh sorry 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 Oh ini Sorry Kan udah Guys Aku udah masuk Kemarin Pakai link ini kemarin Sorry Coba ya I just forgot Oke I know Ya jadi Teman-teman bisa pakai Google Bisa pakai link Kalau belum ada Pakai email langsung Nah Saya kok udah Pernah bikin teman-teman Jadi Ya itu yang tadi Teman-teman lihat nih ya ATS City Builder Ini draft saya Oke Sebentar So To be honest I don't mind Sharing my phone Karena kan Udah ada beberapa juga Anyhow Jadi ini ya Kalau lebih seperti ini Ada informasi pribadi Ada pengalaman Abis itu ada pendidikan Ini pengalaman saya Beberapa pengalaman Teman-teman tinggal Add Add Terus abis itu Nama perusahaannya Lokasinya Mulainya kapan Selesai yang kapan Atau mungkin saat ini Masih bekerja Terus deskripsikan Dan di deskripsi ini Teman-teman harus pakai Kata-kata kerja ya Kayak What have you done And what's your job Desk Blah-blah Gitu Pendidikannya juga Abis itu mungkin IPK-nya Terus di saat pendidikan tersebut Teman-teman ada prestasi apa Atau pernah melakukan project Atau kolaborasi apa Kayak gitu Ya Abis itu Organisasi juga Selama SMA Atau mungkin selama Di university Abis itu Kalau ada Apa ya Diskus perkerjaan Kayak gitu kan Nah baru di lainnya Disini lebih ke achievement Dan skill-skill Apa yang teman-teman Punyai Dan juga skill-skill itu Mempunyai sertifikat Lalu Nah disini nih teman-teman Teman-teman Bisa klik linknya Link Google Drive-nya Atau apapun itu Dan itu optional ya teman-teman Kalau misalnya Lebih baik disarankan Jadi kayak Kalau nanti ada orang Yang melihat Terus habis itu Lihat Ini bener gak sih Si anak ini Misalnya The public speaking Eh ternyata dia punya Sertifikatnya Oke Teman-teman cantumin Terus copy deh Dan test disini Dan udah selesai Kayak gitu Nah disini teman-teman Mereka tuh memberikan Kayak beberapa skor Kayak gitu Dan I don't really believe In this stuff And I don't really know How to use it yet Cuman ya Dan intinya tuh Kalau mau dapet skor-skor Sertifnya harus pro gitu Harus bayar Namanya juga Marketing ya guys ya Business again Kayak gitu Terus habis itu Kalau udah selesai Nanti mereka tuh kayak Ngasih beberapa Jauh rekomendasi Kayak gitu But ya Somehow I don't really know If this is Relevant or not Nah kurang lebih Kayak gitu Terus nanti disini Kayak preview-nya Sebelah sini Untuk teman-teman Preview-nya Dan this is how it looks Oke I hope that Helps a bit Kalau misalnya teman-teman Ada kayak pertanyaan Boleh yang WA That's my number Or you can even DM me through my Instagram So yeah Thank you so much For watching I hope that was A little bit beneficial Or anything like that If not then Well I tried Oke teman-teman Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye Sampai jumpa